Komunitas De Buku Magetan melakukan audiensi dengan Bupati Magetan Suprawoto di ruang kerjanya pada Jumat sore. Komunitas yang selama ini konsen di dunia literasi ini mengusulkan adanya Museum Iman Budi Santosa. Sastrawan yang dikenal dengan nama IBS merupakan pria kelahiran kauman Magetan. Selain komunitas De Buku, audiensi juga didampingi anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur Diana Sasa dan penulis dari Yogyakarta. Ketua Yayasan De Buku Magetan Luki Setio Herman mengatakan Museum Mini yang diusulkan ke Pemkap Magetan sebagai bentuk penghargaan kepada sastrawan yang besar di Jogja tersebut. De Buku mengusulkan museum ini yang diisi dengan karya-karya almarhum ditempatkan di gedung literasi dengan memanfaatkan ruangan yang ada. Bupati Magetan Suprawoto mengapresiasi langkah De Buku secara teknis nanti akan ditindaklanjuti OPD terkait. Adalah salah satu seniman besar yang lahir dari Magetan tetapi kurang mendapatkan ruang di Magetan ini. Nah kami juga selain itu juga menginisiasi ini sebagai sebuah proyek untuk anak-anak muda, terutama para pemuda-pemuda yang gila dengan sastra untuk bisa bergabung dengan kami, untuk bisa berkolaborasi dan mendapatkan sesuatu yang lebih nantinya. Lokasinya di geraha literasi karena memang itu adalah sebuah ikon nantinya, kita ingin sebuah ikon di Magetan ini selain geraha literasi itu, selain bangunan tapi juga di dalamnya itu bisa menjadi literasi yang sesungguhnya gitu, menjadi ruang literasi yang sesungguhnya. Saya menyambut baik banget ya, apalagi beliau adalah sastrawan yang sangat luar biasa, tidak hanya sastra Indonesia tapi beliau itu juga sastrawan Jawa, keguditannya banyak, punya kecerka, Jawa, sangat luar biasa. Sebab itu wajib bagi kita, apalagi beliau adalah putra asli Magetan dan berpendidikan SD sampai SMP di Magetan, kemudian sekolah SMP, SLTA, kemudian bersastra di Jogja. Dikutip dari beberapa sumber, Iman Budi Santosa lahir di Magetan pada Maret 1948, meninggal dunia di Yogyakarta pada tahun 2020 lalu. Ia berkecimpung di dunia sastra, penyair kenamaan Umbu Landu Paranggi dan MH Ainun Najib atau Cak Nun. M. Ramzi, JTV, Magetan